PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dia menembus hidupmu dari kubur Ramadhan kasih setia atasmu Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Dengan sekena patinku Jangan lupakan kebaikannya Dia puaskanmu dengan kebaikan Masa muda menjadi baru Dia menjalankan keadilannya Pagi orang-orang yang diperas Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Dengan sekena patinku Jangan lupakan kebaikannya Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari Sobat-sobat muda, Oma Opa Dimanapun berada Mari kita awali pagi kita Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya, mari kita berdoa Kita mohon pertolongan dari roh kudus Mari kita berdoa Bapak di surga Saat ini kami anak-anakmu Menundukkan kepala kami di hadapanmu Menenangkan hati kami Untuk menyambut firmanmu Firman yang akan menuntun langkah hidup kami Sehingga langkah kehidupan kami Tetap tertuju kepada Tuhan Bersabdalah ya Bapak Karena kami sungguh rindu Untuk mendengarkannya Berkaryalah ya roh kudus Sehingga kami boleh mengerti Dan dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema hikmat pagi kita hari ini ialah Mengingat segala kebaikan Tuhan Bacaan diambil dari Masmur 103 Ayat 2 Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu sedang terkasih di dalam Tuhan Masmur 103 merupakan salah satu mutiara iman yang indah Dalam keseluruhan kitab Masmur Daud memulai dan mengakhiri Masmur 103 ini Dengan ungkapan yang sama Yaitu Pujilah Tuhan hai jiwaku Perkembangan tema di dalam Masmur 103 ini terlihat jelas Dimulai dari pujian pribadi Dalam ayat 1-5 Pujian nasional atau pujian seluruh bangsa Dalam ayat 6-18 Dan seruan kepada para penghuni surga Untuk memuji Tuhan Dalam ayat 19-22 Seluruh bagian di dalam Masmur 103 ini Terfokus dan menerangkan akan segala kebaikan Tuhan Di dalam Masmur 103 ini Pemasmur menyanyikan belas kasihan Allah Dan kasih setia Tuhan yang hebat Kepada manusia yang papa dan penuh dosa Tuhan adalah Bapak Dia panjang sabar Penuh pengertian Dan tidak memperlakukan kita Setimpal dengan dosa kita Belas kasihan ini Mencapai puncaknya dalam diri Tuhan Yesus Kristus Ketika Kristus berada di atas kayu salib Kristus berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Betapa Pemasmur dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran iman ini Dia menyanyikannya dalam segenap kekuatannya Pemasmur menyanyikan kasih setia Tuhan Belas kasih Allah Dengan segenap kekuatannya Sebenarnya Fakta bahwa manusia adalah ciptaan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Sebagai pencipta dan pemelihara Seharusnya Sudah memadai sebagai alasan untuk memuji Tuhan Di segala waktu dan keadaan Namun pada kenyataannya Dosa membuat kita enggan memuji Tuhan Kemelut hidup merampas hasrat kita untuk memuliakan Allah Kesibukan menjauhkan kita dari kenikmatan bersama dengan Tuhan Di dalam hadiratnya melalui puji-pujian Oleh sebab itu Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan Untuk tetap dapat memuji Tuhan di segala waktu dan segala keadaan adalah Jangan melupakan segala kebaikannya Atau gagal untuk berterima kasih atas berkat-berkatnya yang dicurahkan kepada kita setiap hari Dan membuat kita lupa memuji Tuhan Sebab jika kita tidak mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan Maka itu berarti kita melupakan Tuhan Sungguh tidaklah adil dan tidak berbudi Bila kita melupakan kebaikan Tuhan Karena dalam semua kebaikan Allah Ada begitu banyak hal Yang patut untuk kita ingat Jadi Kita perlu mendorong diri sendiri Untuk selalu mengingat semua kebaikan Tuhan Agar kita mampu untuk terus memuji Tuhan Kujilah Tuhan Hai jiwaku Ingatlah segala kebaikannya Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur pagi ini Melalui pemasmur kami diingatkan untuk selalu memuji Tuhan Karena perbuatanmu, kebaikanmu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Mampukan kami untuk selalu mengingat-ingat kasih setia Tuhan Kemurahan Tuhan Sehingga kami dimampukan untuk memuji Engkau Di setiap langkah hidup kami Inilah kami anak-anakmu Yang rindu untuk selalu memuji Tuhan di setiap waktu Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Dan kami naikkan doa ini Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Selamat mengisi hari-hari kita Dengan puji-pujian kepada Tuhan Tuhan memberkati Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi